Ini ada dia sahabat tani Dalat buah semakin bertambah Di dalam botol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat tani mendailing natal Semoga kita dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Terima kasih telah bergabung di channel mendailing natal Tentunya bersama saya Ahmad Harun Batuwara Dalam kesempatan ini Sahabat tani mendailing natal Saya akan memberikan tips Cara pembuatan Alat perangkap lalat buah Terhadap tanaman buah jeruk Dan cabai Sebelum kita melanjutkan Dan menunjukkan ke pokok bahasan Bagi sahabat tani yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Like dan komen Untuk channel mendailing natal Dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng Agar Sahabat tani Dapat menerima info-info Terbaru dari Channel mendailing natal Ada pun langkah-langkah yang pertama Dalam pembuatan Alat perangkap Salat buah ini Yang pertama adalah Kita menyediakan Botol aqua Yang kemudian Kita menyediakan Benang Atau tali rapia Kemudian Yang ketiga Kita menyediakan Kapas Kita menyediakan Kapas Ini dia Setelah itu Kita menyediakan Deterjen Atau sabun Saya disini Memakai Soklin Soklin liquid Bisa juga Dengan kita gunakan Dengan minyak goreng Kemudian Yang kelima Kita menyediakan Paku Paku ini Nanti gunanya Untuk Meluangi Tutup Dari Botol aqua Selanjutnya Kita harus Menyediakan Petrogenol Ini dia Petrogenol Jadi disini Sahabat Tani Saya menjelaskan sedikit Tentang Lalat buah Hampir semua petani Indonesia Mengenal Hama lalat buah Serangga ini Sangat Merugikan Oleh petani Indonesia Terutamanya petani Mandailing Natal Karena di Mandailing Natal ini Semua Mata pencaharian masyarakat Itu Itu Dari hasil tani Jadi disini Di Mandailing Natal ini Hasil tani dari masyarakat Ada yang berkebun sayur-sayuran Dan ada berkebun jeruk Dan ada juga padi Jadi disini Solusi yang kita Akan paparkan Ini terhadap Pohon tanaman Buah jeruk Dan cabai Begitu juga Dengan tomat Jadi Sahabat Tani disini Lalat buah Akan menyerang Tanaman-tanaman Yang berbentuk Buah-buahan Seperti Cabai Kemudian Jeruk Tomat Mangga Jambu Dan buah-buahan lainnya Oleh karena itu Sahabat Tani Kita harus perlu Mencari solusi Untuk mengatasi Agar Hasil Dari tanaman kita Memadai Terutamanya kita harus Mencari solusi Tentang Mengatasi Lalat buah Dimana disini Lalat buah ini Akan Sangat berkembang Pesat Sangat berkembang Pesat Oleh Lalat buah Betina Yang mana Cara Memproduksi Dari Lalat buah ini Dengan cara Menyingat Menyingat dari Buah Kemudian Lalat buah Betina Meninggalkan Telurnya Kedalam Buah tersebut Setelah itu nanti Baru Larpa Atau Ulat Yang berada Di dalam Buah tersebut Akan berkembang Sehingga Menggerogoti Buah Dari dalam Kemudian Kemudian Nanti Kita setelah Memanennya Akan Merugi Karena Buah Dari hasil Tersebut Tidak Bagus Ataupun Busuk Apalagi Kita Lihat Banyak Dari Pohon-pohon Jeruk Buahnya Berjatuhan Itu Diakibatkan Dari Lalat buah Langkah-langkah Yang pertama Untuk Pembuatan Dari Perangkap Tersebut Adalah Yang pertama Kita harus Menyediakan Botol plastik Inilah dia Botol plastiknya Sebelum kita Menggunakan Botol plastik Bekas ini Kita harus Mencucinya Bersih dulu Setelah kita Cuci Baru kita Pakai Kemudian Botol Air Minum Ini Kita Meluangi Tutupnya Dulu Lubang Tutup Ini Sangat Berfungsi Untuk Untuk Pembuatan Tali Inilah fungsinya Sahabat Tani Tutup sudah terlopang Kemudian Selanjutnya Kita akan Melubangi Dari botol-botol Minuman tersebut Kita membuat Lubang udara Usahakan Jaraknya Sekitar 10 cm Atau 11 cm Dari Dari sinilah Kita Pembuatan Lubang Secara Beraturan Boleh Berbentuk Segitiga Dan Boleh Juga Berbentuk Bulat Itu Tergantung Kita Mana Yang Lebih Mudah Cara Untuk Pembuatan Lubang Tersebut Dalam Pembuatan Lubang Ini Berguna Untuk Lubang Udara Ini Gunanya Untuk Agar Lalat Buah Bisa Masuk Kedalam Perangkap Sub indo olha Kita lubangi tutup botol aqua ini Ada 4 luar Ini sahabat tani sudah kita lubangi Satu, lubang yang pertama Lubang yang kedua Kemudian lubang yang ketiga Dan lubang yang keempat Ini gunanya nanti agar Lalat buah bisa masuk ke dalam lubang tersebut Kemudian Setelah itu Kita menyediakan tali Tali kita ukur sekitar 40 cm Kemudian kita potong Kita masukkan tali ini Melalui dari botol tutup aqua Ini sahabat tani Pinjam bentuk seperti ini Setelah itu Kita buat Di sini sahabat tani Dia berbentuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama kita ikat ini dulu Pertama kita ikat ini dulu Tempat tas Pembatas ini gunanya sahabat tani Agar tali yang kita masukkan nanti Kedalam botol Kedalam botol Kedalam botol air minum tersebut Agar Tidak Jatuh Atau lepas sedikit Tidak Kedalam Toda Mungkin Masih Terima Ini sahabat gani Sudah kita ikat pembatasnya Gunanya nanti ini agar tali tersebut tidak akan lepas dari tempat botol air minum Seperti ini Ini kita buat pembatasnya sahabat gani kira-kira 17 cm Kemudian baru kita masukkan tutup aqua Kita tutup botol air minum Kanan jari seperti ini sahabat gani Setelah itu Kita coba dulu kita ukur Ini kepanjangan Karena ini kepanjangan sahabat gani Kita akan memotongnya Setelah itu sahabat gani Kita akan membuat Dari Kapas Kita ambil kapasnya Kita bentuk bulat Kira-kira sebesar ibu jari Ini dia sahabat gani Kira-kira sebesar ibu jari Kemudian kita akan mengikatnya Dari tali yang paling pendek Kembatas tersebut Terima kasih kita membentuk seperti ini kemudian selanjutnya sahabat tani kita akan menyediakan dari deterjen terserah sahabat tani mau merek apa deterjennya yang penting dia berbentuk bisa menjebak dari lalat buah kita menggunakan air pun bisa kita menggunakan minyak goreng bisa setelah itu sahabat tani kita akan mengeluangkannya dulu ke dalam botol yang lain agar nantinya bisa kita aduk ini sahabat tani kita akan menuangkan air ini di dalam botol selamat menikmati setelah kita aduk sahabat tani kita akan menuangkan hasil dari deterjen yang sudah kita campur dengan air kita akan menuangkannya ke dalam botol yang sudah kita persiapkan jadi berangkap lalat buah selamat menikmati selanjutnya selanjutnya sahabat tani setelah itu sahabat tani kita menyediakan petrogenol petrogenol ini adalah atraktan dengan bahan aktif eugenol yang berfungsi menarik lalat buah agar masuk ke dalam perangkap petrogenol ini akan kita teteskan pada kapas yang sebesar ibu jari yang telah kita sediakan inilah dia isinya petrogenol tersebut kemudian kita akan buka selamat menikmati setelah itu kita akan teteskan satu atau dua tetes kemudian kita tutup kembali sahabat tani kemudian sahabat tani setelah kita teteskan tadi baru kita masukkan tali tadi tersebut dari bawah tutup botol kemudian kita akan masukkan kapas tersudah kita buat rangkap akan menjadi seperti inilah dia sahabat tani jarak dari antara kapas air detergen yang sudah kita sediakan kemudian lubang lubang udara agar lalat buah bisa masuk kemudian tali yang mengikat kapas yang sudah kita teteskan petrogenol kita lebihkan talinya agar bisa kita ikatkan ke ranting atau dahan dari pohon jeruk apabila kita nanti menyediakannya ini pada tanaman cabe kita akan menyediakan sebuah kayu yang bisa kita ikatkan nanti di atas pohon cabe ini sahabat tani kita akan tunggu apakah ada lalat buah yang akan masuk ke dalam perangkap kita kita coba menunggu ternyata sahabat tani lalat buah disini sangat banyak di lokasi pohon jeruk ini botol air minum yang sudah kita buat sebagai perangkap sudah di kerumuni oleh lalat buah satu persatu sudah mulai masuk lalat buahnya selamat menikmati terima kasih terima kasih lalat buahnya lalat buahnya sudah mulai masuk sahabat tani nah ini sudah dia contohnya ternyata saya Nah sahabat tani di pohon ini pohon jeruk yang inilah kita akan menempatkan salah satu alat perangkap kita Karena kita lihat sahabat tani disini banyak buah jeruk yang berjatuhan Ini ada dia contohnya sahabat tani Ini buah jeruk hasil dari lalat buah Sehingga buahnya membusuk tidak bisa kita jual atau kita pergunakan Maka untuk mengatasi hal tersebut kita telah membuat dari perangkap lalat buah Ini dia contohnya sudah buah yang sudah berjatuhan Kita akan memasangnya nanti di sekitar atau di beranting dari pokok pohon buah jeruk ini Terima kasih telah menonton! Ini masih dalam keadaan masih dalam keadaan belum kita gantung ke atas pohon atau ranting dari jeruk Bukti sudah ada Inilah dia buktinya Apalagi lah nanti sudah kita gantung Ini sudah ada bukti Ini kita akan gantung ke segera sahabat tani Terima kasih telah menonton! Ini kita akan gantung ke atas pohon buah jeruk Ini kita akan gantung ke atas pohon buah jeruk Ini dia sahabat tani Lalat buah semakin bertambah di dalam botol Ini kita akan gantung ke atas pohon buah jeruk ini Ini kita akan gantung ke atas pohon buah jeruk ini Dan kita akan gantung ke atas pohon buah jeruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!